Intro Yo, halo, semuanya balik lagi sama gue, HotDaw Dan di video kali ini, kita bakal nge-review tentang event Brawl Valentine ya Atau Val-Halentine ya, gue kurang tau Pokoknya event Valentine di Brawl Hala ya Jadi seperti yang gue bilang, gue bakal ngebahas sedikit tentang event Valentine ini ya Jadi yang pertama, kita ada beberapa skin eksklusif yang terbatas ya Kalau gak salah, waktunya kurang lebih sih, biasanya tuh cuma 2 mingguan Ya, ada beberapa skin eksklusif Valentine kalian bisa beli disini ya Lalu ada KO Effect juga, ya kalau gak salah udah pernah gue beli sebelumnya Jadi ada disini Ya, XOXO, eh XOKO ya, ini cukup keren Dan ini palanya tuh sesuai legend yang kalian pake gitu Jadi misalkan kalian pake Baraza, itu nanti ganti jadi Baraza gitu palanya Kalau kalian sering notor video gue, pasti kalian tau lah ya Karena gue pake KO Effect ini dulu, ah paling ngeselin gitu Terus podium ini Love Struck Kalau kalian select legend ini ada suara air Ya, kalian bisa denger kayak ada suara air manjur gitu Cukup keren, tapi mahal ya, 240 Lalu ada item skin juga, itu Cupids Bow Ini sebenernya gue pengen beli, tapi gue pengen beli 2 skin ya Karena 1 skin tuh harga 140, jadi 2 tuh 280 Jadi gak akan cukup untuk beli Cupids Bow ini, pala sih kalau menurut gue keren lah Terus ada avatar juga, ada Candy Heart Sama Kokolet Birdfar, ya ini yang ini pake Gold Yang ini Animated pake Mammoth Coin Lalu ada Color Valentine juga ya, nanti bakal gue beli semuanya Tapi untuk sekarang duit gue cuma segini, jadi Cuma beberapa doang gue bisa beli ya Tapi ya mungkin gue bakal nabung juga Buat beli semua warna Valentine ini Kalo gak salah, soalnya masih banyak yang belum gue beli ya, tuh liat, masih banyak banget Jadi gue harus nge-geren juga Oke, sekarang kita langsung bahas ke skinnya aja ya Kalo kalian nanya ke gue, bang skin Valentine yang paling bagus menurut lu tuh apa ya Kalo menurut gue yang pasti skin Valentine yang paling bagus itu eco-friendly Skin Valentine yang paling bagus itu kalo menurut gue Tentunya Valentine Hattori ya, yaitu Demon Bright Hattori Ini kenapa keren banget, karena kalian liat sendiri ini Hattori bener-bener kayak gak ada ikatan rambut Cuma kayak bunga di atas telinganya Sword-nya juga bagus, spear-nya juga bagus ya Tapi ini spear-nya gue rekomendasi kalian pake spear-nya Brin yang Valentine juga Jadi skin yang pertama yang gue rekomendasi itu skin Hattori yang ini ya, Demon Bright Tapi ini harganya rada mahal sih ya, 200-500 mod coin Karena dia animated Matanya suka berubah-berubah gitu ya Sedangkan mata biasa gini Terus sekarang dia matanya kalo kebuka gitu Apa, kalo misalkan fokus atau serius atau lagi ngelakuin signature Biasanya kayak gini, ya jadi serem gitu Makanya harganya rada mahal ya, itu 200-500 mod coin Tapi ini skin paling recommended buat Valentine Lalu yang Brin Valentine juga bagus Karena ini spear sama axe gue suka banget ya Tapi yang bakal gue beli untuk Valentine kali ini yang pertama yaitu Date Night Dusk ya Kalo menurut gue ini bener-bener kece banget ya, kita bisa liat disini Spear-nya Crash Killer lalu Orb-nya animated ya, loveseak kalian bisa liat ini nyala Tapi kadang mati, ya kadang patah hati Tapi kadang hatinya jadi normal lagi gitu ya Terus ini kayak rada-rada kayak bernyanyi ya sebenernya Terus untuk skin yang satu lagi Sebenernya gue mikir diantara Volkov ya Ini karena Volkov-nya bener-bener estetik banget Tapi gue rasa gue udah ada skin Volkov yang cukup bagus lah ya Yaitu yang rocker Volkov, ini yang home team kemarin Jadi gue rasa gue pengen beli skin buat Queen Night aja Karena ini kalo menurut gue bagus banget sih Jadi kita blingin aja Date Night Night Oke kita bakal cobain dua skin ini di Experimental Oke disini kita bakal mulai review aja skin Dusk-nya ya Yaitu skin Date Night Dusk Ini kalo menurut gue meskipun weapon skin-nya kalo menurut gue terlalu simple ya Gak terlalu detail tapi bagus ya Apalagi ini orb-nya kalo gak salah animated ya Karena kalian liat disini tuh dia broken heart gitu ya Tapi pas diselect dia jadi normal heart lagi Entah anime tetap apa gak diin gamenya karena gue belum coba Tapi kalo menurut gue emang gue suka aja gitu ya sama skin-nya Karena dia kayak bernyanyi-bernyanyi gitu Sebenernya ada juga town bernyanyi baru ya Tapi gue gak ada duit buat belinya nih Bernyanyi-bernyanyi gitu Dicampur sama skin yang ini gue kece banget ya Tapi sayangnya gak ada duit gitu kan Terus ini pake beberapa warna mungkin kalian bisa liat ya Tapi kalo menurut gue ada yang kece ada yang kurang nih Kurang kece ya kan ini kece banget kan Tapi disini kita bakal review pake Warna normalnya gitu Kita lawan noodle the ram men Ya Entah ini siapa gue gak pernah ngeliat di ranket ya meskipun dia diamond Karena sebenernya di diamond tuh ranket tuh dibagi-bagi lagi gitu ya Meskipun keliatannya di diamond tuh kayak ranket cuma satu gitu Yang paling tinggi Tapi sebenernya pasti dibagi-bagi lagi gitu Ada low diamond, medium diamond sama high diamond Misalnya high diamond tuh yang kayak 2400 keatas Terus medium diamond tuh kayak 2200 sampe 2400 gitu ya Jadi meskipun secara gamenya itu gak terlalu terbagi Tapi komponitasnya tuh ngebagi-bagi gitu ya Karena sekarang sebenernya jujurnya dapetin diamond tuh gampang gitu ya Jadi masih dibagi-bagi gitu ada low diamond, high diamond, segala macem Oke dia kena weapon throw Gue pengen down air malah down light Tapi kena weapon throw dia mati Jadi banyak miss input Tapi disini gue pengen liat orpe ya Karena kalian liat mungkin orpe dari tadi gak terlalu keliatan animetode ya Apa mungkin emang gak animetode Entah Oke dapet string Oh diati Oh no Oh no mati By the way ini by the way gue baru nyadar ya Ini dia pake skin hathor yang valentine ya Kalian liat bagus banget Apalagi pake warna valentine udah bagus Apalagi pake warna hitam Pake warna hitam paling cakep Kalo valentine yang ini Apa hathor yang ini Gak true gak true Oh nice Belum mati misalnya Restile dikit Hup 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 Simpel cepet bagus Aduh Oh no Aaaaah gak nge-touch gue Oke down air down air down air down air lagi Salah kan pencet loncat Aduh Udah cek mana Jadi mati ya Oke Mungkin itu aja untuk gameplay tentang skin ini ya Meskipun opini gue gak terlalu gue kasih ya Tapi Ya kalo menurut gue overall skin ini 9 dari 10 ya Karena menurut gue suka banget ya Apalagi dia kayak pake jazz yang cukup rapih ya Pake kacamata bernyanyi pake kecepat Oke sekarang kita lanjut ke skin queen 9 ya Disini skin queen 9 gue sebenernya udah main banyak ya Tapi ini bener-bener kece banget Apalagi pake warna hitam Kalian bisa liat pake warna putih Dan kece hitam kece Kalian bisa liat warna Ini pake warna valentine juga cakep banget ya Kalian bisa liat lovestruck Misalnya bener-bener pake semua warna ini cocok banget ya Skyforge apalagi cakep banget ya Gak pake warna juga cakep ya Jadi kalo menurut gue ini skin yang wajib banget Bagi player-player queen 9 Untuk dibeli ya Dan harganya gak semahal yang Hathor yang Demon Bright gitu Cuma 140 Oke disini kita pake warna biasa aja Kalo menurut gue skin weaponnya seperti biasa ini kayak kurang Cuma kayak skin Qatar biasa dikasih outline warna merah Begitu juga dengan spearnya Tapi kalo menurut gue ya cukup kece lah ya Oke disini kita ketemu Kohi ya Atau Kazuf dari Azure Spirit 3,2,1,Brawl Tadar Btw mungkin gameplay cutter gue kurang ya Karena Entah kenapa gue cutter emang jeleknya gitu Gak terlalu bisa mainnya Gak terlalu pandai ya Gak terlalu pandai ya Gak kena Gc side seek Bytw queennya itu Kalo di taro di tier list gitu ya Taro di tier list, tier list legend Jadi sebenernya dimasuk tier list yang C gitu ya Kalo gak bagian bawah gitu Karena kenapa? Karena sebenernya dia bukan legend yang terlalu bagus Karena dari segi statsnya Sekipun weaponnya tuh cakep gitu Itu combinationnya ada spear ya kan Yang bisa jarak jauh Simple juga combo Dan Qatar yang buat nge-read Tapi ya karena signaturnya Eh signaturnya Karena statsnya yang lumayan jelek Itu dia kayak slow speednya Meskipun lumayan tanky Dia ditaro di kategori bawah gitu ya Tapi signaturnya secara overall Lumayan annoying ya Apalagi buat player-player baru Mungkin banyak banget yang Kesel sama downseek ini Yang uler ini Gua tau banyak dari kalian yang Mungkin kesel banget Kok gak true ya tadi ya Delight onseek 2 orang cepet Terus signaturnya lumayan cepet-cepet sih ya Kalo kata gue hitboxnya juga lumayan gede Apalagi pake skin ini Queen eye jadi kalo liatannya Cakep banget gitu ya Kayaknya masih hidup mesti ya Kalo dia gak Oke Ah nanti Tadi down air gua gak kena ya Tapi malah Nemplak di tembok Itu ngeselin banget sih Ngaternya Karena mereka Biasanya kan bakal lewat atas gitu ya Kalian bisa manfaatin pake Down light kalian Down light sider gitu Itu annoying banget Beneran Mau di rank apapun itu Jujurnya annoying banget Oke jadi gua Dari tadi nge-dodge out mulu Jadi dia bakal mikir gua nge-dodge out Karangnya Nah kan gua spot dodge ya kan Nah kena dong Udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Untuk tahun ini Yaitu skin yang queen night ini Dan juga skin dusk yang bernyanyi ya Atau yang date night ya Ya mungkin Maaf kalo misalkan kontennya kurang menarik ya Karena gua masih ngerencanain Beberapa konten yang lumayan Informatif dan penting Untuk beberapa Hari atau minggu selanjutnya Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk join discord di description Thanks for watching Fancy